Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini Saya akan membahas tentang Memahami alam bawah sadar Pikiran Alasan paling menonjol Mengapa orang gagal menguasai kekuatan pikiran mereka Dan juga kondisi luar mereka Adalah karena mereka tidak memahami Cara berpikir alam bawah sadar Karena kekuatan sejati Kita berasal dari pikiran bawah sadar kita Penting untuk memahami perbedaan Antara perannya dan peran pikiran sadar Jika niat kita adalah Menggunakan pikiran untuk menarik sesuatu Atau mengubah sesuatu Tentang diri kita Sangat penting untuk menggunakan metode yang tepat Untuk menyelaraskan secara hati-hati Dengan potensi besar pikiran bawah sadar Mengenai kehidupan secara umum Untuk mengubah hasil Kita harus mengakses alam bawah sadar itu sendiri Sedemikian rupa Sehingga memungkinkan untuk bekerjasama Dan mengubah arahan yang mendasari Atau tersembunyi Jauh lebih mampu daripada komputer makro manapun Alam bawah sadar menyimpan setiap peristiwa Kejadian, emosi, dan keadaan Anak-anak berusia antara 0 dan 7 tahun Belajar lebih banyak di tingkat bawah sadar Daripada di tingkat sadar Semua data itu disimpan dan tersedia Untuk diingat saat kita Menafigasi keadaan hidup kita Bagian pikiran ini mengandung semua alasan Mengapa kita melakukan Apa yang kita lakukan Dan percayalah Apa yang telah kita yakini Jika kita tampaknya tidak dapat Mengubah pola pikir kita Atau membuat perubahan yang diinginkan dalam hidup Kuncinya ada pada Pikiran bawah sadar Pernahkah kalian bertanya-tanya Mengapa orang sulit mengubah keyakinan Itu karena pikiran bawah sadar Dapat mendistrosi fakta Mengubah persepsi Atau bahkan membiarkan Kita melihat hal-hal yang tidak ada Hanya untuk mendukung Apa yang telah ditetapkannya Pikiran manusia Tidak diragukan lagi Merupakan pembangkit tenaga listrik Yang kurang dimanfaatkan Seorang individu rata-rata menggunakan Kurang dari 10% dari kemampuan pikirannya Oleh karena itu Kita harus memahami dengan jelas Bahwa kita dapat memanfaatkan Kekuatan pikiran kita Untuk pengembangan pribadi Apapun yang ingin kita tarik Dan ciptakan Harus ditekankan Pada pikiran subjektif Atau bahwa sadar Dengan metode Dan konsistensi yang tepat Kita dirancang Untuk melakukan lebih dari Sekedar bertahan hidup Dengan tindakan sadar Dan penyelarasan Mekanisme ini juga memiliki Kemampuan Untuk memastikan kita berkembang Bagian pikiran ini Awalnya terbuka Untuk pengaruh langsung Dan idealnya Dua pikiran Sadar dan bawah sadar Diciptakan untuk bekerja sama Demi keuntungan kita Pikiran bawah sadar kita Telah menunggu kita Untuk mengendalikan hidup Secara sadar Secara konsisten Sejak kita memiliki Kemampuan kognitif Untuk melakukannya Yang sebagian besar Berusia Antara 20 Dan 25 tahun Pikiran kita Berusaha untuk memberikan Kebijaksanaannya Kepada kita Dan rasa sakit Adalah satu Pembawa pesannya Seperti dalam hubungan yang sehat Kita masing-masing Perlu belajar Bagaimana berkomunikasi Secara efektif Dengan batin kita Dengan cara Membangun hubungan baik Memupuk kasih sayang Pengertian Penerimaan Dan kehormatan Serta menciptakan Rasa aman Yang diperlukan Untuk tetap terhubung Secara empatik Dengan diri kita sendiri Dan juga kehidupan Di sekitar kita Terima kasih Sudah mendengarkan Audio Dari saya Memahami pikiran Bawah sadar kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih